Pemerintah saat ini masih menyusun draft revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Setidaknya ada 6 poin perubahan yang hendak diusulkan pemerintah kepada DPR. Salah satunya di poin keempat, pemerintah mengusulkan agar warga negara Indonesia yang mengikuti pelatihan militer teror di luar negeri dapat dicabut paspornya alias dicabut ke warga negaraannya. Nah apakah usulan cabut ke warga negaraan bagi WNI yang terlibat kelompok terorisme ataupun mengikuti pelatihan terorisme di negara asing akan menjadi salah satu cara ampuh untuk membendung aksi terorisme? Untuk membahasnya telah ada bersama kami di studio anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Dwi Ria Latifah. Selamat malam Ibu Dwi. Malam. Baik, terima kasih sudah berkumpul bersama kami. Nanti kita akan berbincang mengenai hal ini. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan informasi ini terlebih dahulu. Pemirsa, pemerintah menyuruti 6 poin penting untuk masuk dalam revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Dan berikut poin usulan dari pemerintah. Pertama adalah mengenai waktu penangkapan dan penahanan yang akan ditambah. Jangka waktu penahanan ditambah dari 6 bulan menjadi 10 bulan. Lalu penangkapan dari 7 hari menjadi 30 hari. Usulan kedua terkait untuk penyadapan. Izin yang dikeluarkan cukup berasal dari hakim pengadilan saja. Saat ini yang berlaku yaitu izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri. Ketiga adalah penanganan kasus dugaan tindak pindana terorisme diperluas. Aparat sudah dapat mengusut terduga teroris sejak mereka mempersiapkan aksi. Mulai dari kegiatan mempersiapkan pemukatan jahat, percobaan hingga pembantuan tindak pindana terorisme. Dan poin keempat yang menjadi topik kita pada hari ini yaitu warga negara Indonesia yang mengikuti pelatihan militer teror di luar negeri dapat dicabut paspornya. Usulan kelima terkait dengan pengawasan terhadap terduga dan mantan terpindana teroris. Untuk terduga teroris batas waktu pengawasan yakni selama 6 bulan untuk mantan terpindana teroris batas waktu ini usulkan selama 1 tahun setelah bebas. Terakhir yaitu pengawasan yang bersifat resmi ini juga harus dibarengi dengan proses rehabilitasi secara komprehensif dan holistik. Itu adalah 6 poin yang diusulkan oleh pemerintah untuk merevisi undang-undang terorisme. Nah kita akan membahas mengenai poin keempat yaitu mengenai pencabutan paspor bagi warga negara Indonesia yang memang terbukti mengikuti pelatihan terorisme di luar negeri. Nah untuk membahas ini kita akan kembali berbincang dengan Ibu Dwi ini bagaimana kalau menurut Ibu mengapa pemerintah harus kemudian mengambil langkah ini yaitu mencabut paspor atau warga negara-warga negara Indonesia yang memang mengikuti pelatihan teror di luar negeri? Ya semangatnya ini kan sebetulnya berangkat dari kenapa revisi ini dulu kita bahas ya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung bicara mencabut paspor bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana teroris atau bahkan pelaku dari terorisme itu sendiri. Ini kan berangkat dari bagaimana kita punya payung hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme ini tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku-pelaku yang pada tahap-tahap awal atau tahap-tahap pencegahannya itu tidak punya payung hukum yang kuat. Nah makanya kemudian ada keinginan kuat untuk merevisi rancangan undang-undang ini. Nah kemudian kalau dianggap kenapa harus saya menangkapnya kok sepertinya terlalu berlebihan ya atau jauh sampai harus mencabut paspor dan lain sebagainya. Nah tentu atau mencabut keluarga negara istilahnya tentu kalau karena ini usulan dari pemerintah tentu pemerintah yang bisa nanti menjelaskan dalam naskah akademiknya ke DPR RI. Karena kan ini baru tadi prolegnas prioritas dari prolegnas 2016 di DPR baru disahkan dan memang salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang terorisme. Kalau dari DPR sendiri bagaimana kamu memandang usulan ini? Kalau saya melihatnya bahwa rancangan undang-undang tentang terorisme ini untuk dirubah khususnya berkenaan dengan pencegahan dan kami juga melihat sebagai dampak dari berkembangnya paham-paham radikal kemudian tindakan-tindakan yang sudah mengganggu keamanan masyarakat dan terakhir kita saksikan sendiri bom di Sarinah ya tentu payung hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Kapolri di Komisi 3 berapa hari yang lalu bahwa kesulitan dari pihak kepolisian menjerat pelaku-pelaku yang dalam tahap-tahap awal untuk mencegah itu tidak ada kita. Nah jadi tentu kami walaupun ini belum dalam arti yang secara resmi masing-masing pasti punya pendapat anggota Dewan ada sekian ratus, fraksi ada sepuluh. Paling tidak sebagian besar saya melihat kawan-kawan juga sependapat bahwa memang diperlukan dan tentu pentingnya bagaimana kita menjaga supaya paham ini tidak berkembang dengan dahsyat. Oke apakah sudah tergambar bagaimana nanti teknis pelaksanaannya dengan adanya revisi ini nanti untuk misalnya terkait dengan pencabutan keluarga negaraan? Kalau sekarang ini kan teknisnya tentu paripurna sudah selesai. Nanti ditentukan dulu dong di DPR revisi ini akan dilakukan oleh Komisi 3K atau Pansuska atau apa kan. Nanti kan ini kan masih dalam bentuk pengesahan prolegnasi yang prioritas. Jadi kita tunggu mungkin akan kelihatannya bisa lebih cepat sehingga bisa ada kepastian apakah ini di Komisi 3 atau di Pansus. Tentu nanti masuk dulu ke bangus dan lain sebagainya. Nah kalau masalah materi saya rasa kita tentu menerima masukan dari semua pihak. Kalau kemarin kita mendapatkan Komisi 3 mendapatkan masukan dari kepolisian. Tentu hari ini saya juga mendapatkan gambaran dari Menkumham dan itu tadi sudah ditayangkan antara lain hal-hal yang diharapkan untuk direvisi di dalam undang-undang itu. Seperti tadi poin-poin terus tentang waktu penahanan dan yang sudah tadi disebutkan. Saya pada posisi ini sih sebetulnya kalau pencegahannya memang harus kita harus kuatkan untuk payung hukumnya harus setuju. Tapi kalau untuk berkembang bias kepada misalnya menambah kewenangan-kewenangan dari pihak-pihak lain tentu harus dibahas lebih dalam lagi. Indinya seperti itu. Kalau misalnya dari materi yang sudah diterima sampai sejauh ini apakah kemudian Ibu sebagai Komisi 3 kemudian bisa melihat mungkin apa sih sebenarnya yang menjadi panutan ataupun acuan untuk mencabut paspor bagi warga negara yang ikut dalam pelatihan ini? Apa itu saja syaratnya atau sebenarnya ada lagi persatunya? Kita lihat kan kalau mencabut ke warga negaraan artinya pasti mencabut paspor dengan otomatis. Kalau paspornya yang dicabut, keluarga negaranya kan belum tentu dicabut. Nah mana yang akan dipilih nanti? Karena tentu juga ada pro dan kontra, ada juga muncul di permukaan. Ini yang harus kita resapi, kita dengarkan sebagai anggota DPR atau nanti yang akan merumuskan ini. Tentu kita dengarkan dulu pro kontranya. Apakah memang harus mencabut keluarga negaraan? Apakah cukup dengan mencabut paspor? Tapi kenapa, tentu ada alasan-alasan kenapa pemerintah mengajukan ini. Dan kami melihat, saya juga mengamati contoh yang terjadi misalnya. Contoh waktu kasus Turki ya, kalau nggak salah warga negara kita. Ibu dan anaknya dikembalikan ke, ditarik balik ke Indonesia. Tiba-tiba ingin kembali lagi ke sana. Karena alasan suaminya di sana. Dan berkeinginan mungkin untuk tetap di sana. Kalau orang ingin melepaskan keluarga negaraan karena paham-paham radikal yang ingin diikuti. Atau karena dia tidak ingin menjadi warga negara Indonesia. Atau dia ikut dalam dinas militer. Atau dia tidak memberikan informasi atau pemberitahuan selama lima tahun berturut-turut. Ya, otomatis keluarga negaranya akan dicabut atau hilang. Tapi ketika misalnya dicabut secara khusus seperti ini. Ya tentu alasan-alasannya harus betul-betul hati-hati. Kalau DPRS ini sudah mengkaci belum? Kemudian apa saja mungkin yang diharapkan belum ya? Belum, baru tadi mbak diketok. Oke, nah kalau misalnya. Koleknasnya. Ya tapi kan karena belum ada kajian. Kemudian orang ada yang beranggapan bahwa justru undang-undang ini mungkin saja begitu bisa salah alamat. Misalnya kan dikata ibu kan. Dia sebenarnya ingin pergi untuk bertemu dengan suaminya. Tapi karena menuju negara yang di tengah raya ada ISIS begitu. Nah, jadi kemudian serta-merta apakah mereka juga akan dicabut paspornya? Nah, itu kan mungkin ada pertanyaan dari masyarakat mengenai hal ini. Ya, itu kan makanya tadi saya katakan berangkatnya masalah mencabut atau tidak mencabut ini kan harus dilihat alasan awalnya apa. Makanya saya gambarkan tadi ketika kita bicara tentang pencegahan yang payung hukumnya belum ada. Tentu intel kita sudah bekerja. Kemudian pihak kepolisian juga punya payung hukum untuk melihat apakah seseorang ini kewarganegaraannya layak dicabut karena betul-betul sudah terkontaminasi atau bahkan menjadi pelaku atau berkomplotan dengan kelompok-kelompok teroris. Bahkan sudah menjadi pentolannya bahkan. Tapi ketika kita tidak punya perangkat hukum untuk memberikan pencegahan di awal dengan misalnya salah satunya ketika dia berada di luar negeri belajar perang, belajar masuk menjadi pasukan militer dari negara di mana teroris itu berada dan berkembang dengan pesat. Bahkan dia menjadi komandannya dan itu kan perlu yang namanya deteksi dini yang harus dilakukan oleh aparat kita. Nah ketika mereka atau aparat kita pihak kepolisian atau BIN atau dan pokoknya segala perangkat hukum kita atau perangkat intelijen kita sudah melihat bahwa orang ini ternyata membahayakan apabila dia masuk ke Indonesia. Atau dia sendiri sudah keluar dan tidak ingin masuk kembali. Kemudian saya rasa ya kalau sudah seperti itu untuk apa lagi? Jadi wajar untuk dicabut keluarga negaranya. Tapi untuk melakukan itu tentu kajiannya harus sangat dalam. Baik, jadi yang saya tangkap dari DPR adalah nuansanya menyetujui dengan metode ini. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk orang bisa dicabut paspornya begitu ya. Nah tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ini benar-benar akan efektif atau tidak gitu ya membendung orang untuk bergabung misalnya dengan kelompok teroris tertentu atau melaksanakan paham-paham radikalisme di Indonesia. Nah kita akan bahasin nanti. Berita bersama kami, kami akan kembali usaha jeda berikut ini.